Hai teman-teman pada kesempatan kali ini saya akan membagikan pengalaman sedikit pengalaman yang saya miliki tentang bagaimana membuat tutorial untuk mempromosikan video kita karena kita sebagai youtuber pemula Oke pertama-tama kita pergi ke channel kita Oh ya maaf selama ini kan untuk promosi video itu kita melalui subscribe antar teman nah sekarang ini saya mencoba untuk mempromosikan video melalui fitur komunitas yang ada di dalam channel sekarang saya buka channel saya tidak semua channel yang ada itu ada fitur komunitas dulu punya saya juga tidak ada tapi setelah mencapai separuh subscribe atau mungkin seribu secara otomatis tutorial maaf secara otomatis fitur untuk komunitas ini muncul di dalam komunitas ini kita bisa mempromosikan video kita atau video teman kita sekarang kita langsung aja belajar bersama-sama kita klik fitur komunitas ini kemudian disini ada fitur gambar kemudian jejak pendapat dan video kalau teman-teman ingin membuat jejak pendapat ini juga bisa misalkan memposting jajak pendapat video apa yang disukai oleh para pengerisa tapi saya disini akan mempraktekkan bagaimana cara mempromosikan video kita kita klik klik tambahkan gambar kemudian disini kita tulis teksnya dulu seperti ini yuk kita ikut ramekan video ini ini kemudian enter kita sudah siapkan link video yang ingin kita promosikan saya ambil video tentang kucing kita ambil ini kita ada titik tiga kemudian kita klik kita dapatkan linknya kemudian kita copy kan disini setelah itu di bawahnya kita ketik jangan lupa saling tonton video ini semoga semua semua selalu sukses kira-kira seperti itu saya menghindari menghindari kata-kata subscribe supaya tidak masuk spam pemahaman saya seperti itu kemudian kita lanjutkan tonton video ini kurang lebih kurang lebih kurang lebih tiga menit kemudian tiga menit supaya tidak masuk spam kemudian teks supaya tidak maaf kita hapus saja supaya tidak masuk spam semoga 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 kalian cepat di monetisasi kira-kira demikian teman-teman kemudian kita ambil gambarnya dari komputer kita ini gambar video tidak sesuai tidak apa-apa ini contoh saya ambil gambar ini setelah semua selesai kemudian kita posting oke selesai teman-teman sekarang kita lihat hasilnya nah berhasil teman-teman ya demikian sedikit pengalaman yang saya berikan semoga bermanfaat teman-teman teman-teman